Intro Ya baik teman-teman kembali di channel ini Ya kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman semua Tentang bagaimana caranya kita Uji normalitas data menggunakan Stata Ada pun teknik yang akan kita gunakan adalah Uji normalitas menggunakan Shapiro Francia Ya langsung saja teman-teman kita akan lihat Ya apa itu uji teknik dan uji normalitas dari Shapiro Francia Kita buka terlebih dahulu Nah uji normalitas data ini teman-teman kita butuhkan untuk Ya pada intinya untuk melihat distribusi sampel penelitian Apakah sifatnya itu normal atau tidak Ya kalau kita melakukan penelitian Terutama penelitian kuantitatif Tentunya kita mengambil sampel berdasarkan populasi yang ada di wilayah Ataupun di lokasi tertentu Seperti itu ya teman-teman Nah untuk memastikan ya Apakah pengambilan sampel kita itu sudah terwakilkan Nah itu kita perlu uji yang namanya normalitas data Ya ini bisa kita lihat teman-teman jika normal maka jumlah di atas dan di bawah rata-rata hitung relatif sama Ya nanti kita lihat dengan menggunakan coefficient 0,05 Apakah contoh data yang akan kita gunakan nanti sudah normal atau tidak Ya disini teman-teman ada contoh data Saya mengambilnya dengan 3 variable Ya satu variable X1 variable X2 dan variable Y Anggaplah teman-teman pada saat ini ketika sedang menguji Ya angket atau questionnaire teman-teman mendapatkan data seperti ini Ya jumlahnya ini setiap variable ada 40 teman-teman Ya dari 74 sampai 103 ini ada 40 untuk X1 demikian juga X2 dan Y Nah kemudian untuk uji hipotesis ya tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya Di video saya sebelumnya juga selain dari Shapiro-Francia Ya kita juga bisa uji normalitas data menggunakan Squenius dengan Shapiro-Wilk Ya ada di video sebelumnya silahkan teman-teman lihat Nah untuk uji hipotesisnya misalnya H0-nya adalah distribusi data normal H1-nya distribusi data tidak normal ya Kemudian dengan ketentuan jika signifikan lebih kecil alpha dari 0,05 Maka H0 ditolak dan H1 diterima Jika signifikan lebih besar alpha 0,05 Maka H0 diterima H1 ditolak Seperti itu Nah dari mana 0,05 ini Nah teman-teman sebenarnya ketika melakukan penelitian Ada margin of error gitu ya Ada yang 10% ada yang 5% Nah kali ini kita pakai 5% Seperti itu makanya didapatkan alfanya 0,05 Seperti itu Nah kebetulan kita akan uji menggunakan stata Jadi contoh data ini silahkan teman-teman ya Input atau entry ke dalam stata Nah kebetulan saya sudah entry kan ke dalam stata Kita tinggal buka Ya ini sudah tampil teman-teman Jendela pertama ketika kita menggunakan stata Nah kalau teman-teman mau lihat datanya Kalian bisa dengan dua cara Yang pertama klik yang edit editor ini ya Edit atau data editor ini Kemudian disini kalian bisa juga dengan komen Dengan ketik edit Kita akan diarahkan ke data editor teman-teman Ada X1, ada X2, ada Y Nah yang perlu aku sampaikan juga disini ya Teman-teman silahkan sifat daripada jenis Apa ya skalanya disini adalah numerik Atau kalau dalam stata itu disebut bisa double Ya double artinya bisa dalam bentuk kata Atau dalam bentuk huruf ya Atau angka Nah kalau ini saya gunakan yang double teman-teman Silahkan menyesuaikan yang pastinya ini sifatnya adalah numerik ya Karena kita sedang menghitung angka seperti itu Nah kemudian kalau mau lebih lengkap Teman-teman bisa lihat di sisi kanan ini Ada namanya variable dan ada properties ya Di properties ini kalian bisa tahu ada labelnya Ada berapa variable Kebetulan ada tiga Ada observationnya yang tadi aku sampaikan 40 ya Katakanlah 40 ini adalah sampelnya kita Yang sudah kita uji Atau sudah kita dapatkan datanya Seperti itu Nah untuk uji Sapiro Fransia tadi Teman-teman bisa pilih statistik ini Kemudian pilih Summary Table and Test Nah ini saya menggunakan versi 14 Silahkan teman-teman menyesuaikan Kemudian yang berikutnya Berikutnya pilih distribusional plots and test Kemudian di agak bawah ini ada namanya Sapiro Fransia Normality Test Nah teman-teman karena ini ada tiga variable Kalian pilih Ya langsung saja pilih Nah kita tidak perlu menguji Bisa menguji satu-satu Atau bisa menguji dua Atau sekaligus tiga bisa juga teman-teman Kemudian kita klik OK Nah ini hasilnya sudah ditampilkan di stata Cukup apa ya teman-teman Cukup singkat ya Kita tidak perlu banyak apa Perintah yang kita lakukan ketika menguji Sapiro Fransia ini Dan juga uji normalitas yang lain Seperti itu Nah kita sesuaikan dengan Excel kita tadi Kita ingin menarik kesimpulan dari Sapiro Fransia Test for Formal Data ini Ya variable X1, X2, dan Y Kita lihat di Excel Nah seperti yang tadi Saya sudah sediakan disini Ada hasil dari tes Sapiro Fransia tadi Nah disini teman-teman Kalian bisa lihat Nilai uji probability Untuk X1 0,70742 Untuk X2 sebesar 0,00568 Ini sorry Ini untuk yang Y Dia sebesar 0,01392 Nah ketentuan tadi Kita diuji hopetesis Jika signifikan lebih kecil dari 0,05 Maka yang diterima adalah H1 Jika signifikan lebih besar dari 0,05 Maka yang diterima adalah H0 Dengan demikian teman-teman Nilai untuk X1 Lebih besar dari 0,05 Benar ya Karena ini 0,70742 Maka yang diterima adalah H1 Yang diterima adalah H0 Yang diterima artinya apa Data kita normal teman-teman Nah sedangkan untuk X2 Lebih kecil dari 0,05 Maka H0 nya ditolak H1 nya diterima H1 tadi teman-teman apa Ya Data kita Tidak normal Seperti itu Demikian juga X2 Lebih kecil dari Alpha 0,05 Maka H0 ditolak H1 diterima Ya Maka tidak normal Nah jadi Dari data kita ini Ataupun dari 40 Observation Di variable X1 X2 Dan Y Hanya X1 saja Yang sifatnya Adalah normal Artinya Pengambilan sampel Untuk Pengambilan sampel Di dalam X1 ini Sudah baik Dan bisa kita lanjutkan Ke tahap berikutnya Atau ke Penelitian kita Sedangkan X2 Dan Y Itu belum bisa Mewakili teman-teman Seperti itu Nah Demikian caranya Untuk uji Shapiro Francia Semoga Dengan Penjelasan ini Teman-teman bisa terbantu Ya Dan jangan lupa Dukung channel ini Dengan Subscribe Like Dan komen Ya Terima kasih Terima kasih